Halo, Narasi Pagi hadir lagi untuk menemani serapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang pendaftaran parpol yang dibuka oleh KPU. Kemudian Istana Presiden kembali mengundang warga untuk menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan RE. Gak ketinggalan update tentang inflasi di Indonesia dan kabar dari Arena ASEAN Paragames 2022. Terakhir dari luar negeri ada lawatan ketua DPRAS yang mengundang kontroversi. Kenapa ya? Yuk kita simak selengkapnya. Pendaftaran pemilu sudah mulai dibuka. Di hari pertama ada 9 parpol yang mendaftar. Di hari pertama pendaftaran ini ada 9 partai politik yang telah mendaftar ke KPU. Selama pendaftaran, bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara 4%, secara nasional ini hanya akan diperlakukan verifikasi administrasi. Tadi dalam proses penerimaan pendaftaran. Selanjutnya, bagi partai politik yang tidak melampaui angka parlementary threshold atau ambang batas perolehan suara nasional, itu akan diperlakukan mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, begitu juga dengan partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. Pendaftaran pemilu resmi dibuka Komisi Pemilihan Umum atau KPU per 1 Agustus 2022 kemarin. Di hari pertama, KPU mencatat ada 9 partai politik yang mendaftarkan diri. Mayoritas yang mendaftar di hari pertama adalah partai besar yang sudah malah melintang di pemilu, seperti PDIP, Nasdem, PKS, PBB hingga P3. Namun ada juga partai baru macam Partai Rakyat Adil Makmur. Partainya Megawati Soekarno Putri, PDIP, jadi partai yang pertama daftar pada 1 Agustus kemarin. Rombongan PDIP berjumlah sekitar 300 orang terpantau Long March ke kantor KPU pukul setengah 8 pagi. Dalam Long March ini, mereka juga menghadirkan marching band dan berbagai atribut partai. Ketua DPP PDIP, Bambang Urianto pun bilang, Ketua Umum Partai mereka, Megawati Soekarno Putri, menargetkan agar PDIP bisa hat-trick menang pemilu, alias menang 3 kali beruntun. Dan kita berharap juga tentu memenangkan hat-trick sebagai malah yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum kami. Terima kasih. Sebelumnya besar peluang untuk hat-trick, Pak? Tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi harapan untuk hat-trick menjadi komitmen kami semua, seluruh jajaran partai, karena itu perintah Kongres, perintah Ketua Umum, dan tentu kita jabarkan sebaik-baiknya. Dan ini harus dipahami, di dalam pemilu tidak ada ruang hampa. Semua akan bergerak untuk merebut dalam satu tujuan. Ada juga Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Parpol yang baru berdiri pada 2021. Mereka punya target bisa lolos ke pemilu 2024. Bahkan mereka juga ingin memenangkan pemilu nanti. Kami siap melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu 2024. Mudah-mudahan semua syarat yang diatur oleh undang-undang maupun PKPU kami sanggup memenuhi sehingga kami menjadi partai peserta pemilu dan insya Allah kami bisa memenangkan pemilu 2024. Sedangkan partai lainnya juga punya target tersendiri. Ada Perindo yang menargetkan dapat 60 kursi di DPR pada pemilu 2024. Nasdem punya target masuk dua besar prais suara terbanyak dalam pemilu 2024. Mereka mau menaikkan prestasi, soalnya dalam pemilu terakhir mereka baru ada di posisi empat besar. Tak cuma itu Nasdem pengen dapat 100 kursi di DPR nanti. Per 29 Juli 2022, KPU mencatat bahwa ada 39 Parpol nasional dan 8 Parpol lokal Aceh yang disebut akan berkontestasi di pemilu 2024. Untuk bisa mendaftar, masing-masing Parpol harus memenuhi beberapa syarat. Yang pasti Parpol harus berbadan hukum dan punya kepengurusan di seluruh daerah provinsi. Selain itu, Parpol juga harus punya kepengurusan minimum 75% jumlah daerah, kebupaten, atau kota di provinsi yang bersangkutan. Setidaknya, Parpol juga harus punya paling sedikit seribu orang atau satu perseribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan Parpol. Pendaftaran ini menandakan rangkaian pemilu sudah dimulai. 14 Juni 2022 lalu, KPU resmi membuka tahapan pemilu serentak dengan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu akan dilaksanakan hingga 13 Desember 2022. Pada 14 Oktober 2022, dijadwalkan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Lalu ada penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan pada tanggal yang sama. Setelahnya, penetapan peserta pemilu dilaksanakan pada 14 Desember 2022. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sendiri dilaksanakan pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Lalu masa kampanye pemilu pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Hingga akhirnya pemilu bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Gak kerasa rangkaian pemilu sudah dimulai. Buat siapa aja yang ntar nyalon, semoga amanah ya. Kalau menurutmu, kriteria apa saja yang harus dimiliki Parpol supaya layak mendapatkan suaramu? Setelah 2 tahun absen karena krisis pandemi, akhirnya tahun ini Istana Presiden kembali mengundang masyarakat untuk mendatangi upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Wah, seru nih! Berbeda dengan upacara Hari Kemerdekaan 2 tahun terakhir, tahun ini Istana mengundang warga untuk menghadiri perayaan kemerdekaan ke-77. Meski demikian, undangan untuk warga masih terbatas. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan kuota undangan untuk masyarakat terbatas sekitar 2.000 undangan untuk upacara pagi hari. Sedangkan untuk sore hari, kuota terbatas 3.000 undangan untuk masyarakat umum. Nah, masyarakat yang mau ikut upacara harus sudah divaksin dosis ketiga COVID-19. Masyarakat juga harus sudah dites antigen COVID-19 sebelum mengikuti upacara. Warga bisa mendaftar di laman pandang.istanapresiden.go.id Meski demikian, sampai berita ini ditulis, laman tersebut belum bisa diakses. Masyarakat yang enggak kebagian jatah nonton langsung ke istana bisa mengikuti upacara secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan. Kuotanya sebanyak 77.000 orang. Selain itu, Kementerian Sekretariat Negara juga menerbitkan edaran agar warga mulai memasang bendera merah putih. Pengibaran bendera bisa dimulai 1 hingga 31 Agustus 2022. Sementara baliho, poster, dan umbul-umbul bisa dipasang 20 Juli hingga 31 Agustus 2022. Logo HUTRI ke-77 juga sudah dirilis nih. Logo itu mencerminkan tema peringatan HUTRI tahun ini, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bentuk angka 77 yang menyerupai dua panah ke atas melabangkan gerak percepatan dan pergerakan. Dua anak tangga melambangkan perkembangan dan pembangunan. Bagian atas ropong melambangkan demokrasi dan keterbukaan. Garis miring dan sudut runcing melambangkan semangat juang dan Garuda Pancasila. Dua garis melengkung melambangkan sinergi dan harapan. Sudut penghubung bak penghubung antarbangsa. Kemudian siluet angka 1 adalah Persatuan Indonesia. Seru banget ya, akhirnya warga bisa datang lagi ke istana. Kalau kamu, ada rencana apa untuk merayakan hari kemerdekaan? Badan Pusat Statistik baru saja merilis data inflasi Indonesia. Dan hasilnya, tahun ini adalah inflasi tertinggi sejak tahun 2015. Inflasi pada bulan Juli tahun 2022, berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,64%. Kemudian tingkat inflasi tahun kalender pada bulan Juli tahun 2022 sebesar 3,85%. Sementara itu tingkat inflasi tahun ke tahun pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94%. 1 Agustus 2022 kemarin, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Iwono merilis data inflasi Indonesia. BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi year-on-year atau YOY sebesar 4,94% pada periode Juli 2021 hingga Juli 2022. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015. Saat itu, inflasi sempat mencapai 6,25% secara YOY. Sedangkan pada bulan Juli 2022, inflasi RI mencapai 0,64% dan inflasi setahun kalender dari Desember 2021 sampai Juli 2022 mencapai 3,85%. Bank Indonesia atau BI sendiri menetapkan batas inflasi YOY sebesar 4%. Ini artinya, tingkat inflasi Indonesia setahun kebelakang melampauinya. Namun persatu Agustus 2022, BI masih berisiko untuk tak menaikkan suku bunganya. Namun Margo menyebut bahwa kondisi ini cenderung lebih baik jika dibandingkan beberapa negara lain. BPS mengategorikan inflasi ini relatif rendah. Bila menilik inflasi year-on-year di negara lain, ada korosel yang mencapai 6,1%, lalu Inggris sebesar 8,2% dan Amerika Serikat sebesar 9,1%. Menurut BPS, fundamental ekonomi Indonesia bisa dibilang masih bagus. Dari 90 kota yang dipantau oleh BPS, semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kendari sebesar 2,27%, sedangkan yang terendah ada di pematang siantar sebesar 0,04%. BPS juga mencatat bahwa kenaikan harga 0,25% disumbang dari komponen harga bergejolak, macam cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Tak cuma itu, kenaikan tarif listrik 3.500 volt ampere per 1 Juli 2022, tarif angkutan udara, dan rokok retek filter ikut berdampak terhadap inflasi. Tapi kalau kita pantau lewat situs SP2KP Kementerian Perdagangan, harga berbagai kebutuhan pokok cenderung menurun. Per 1 Agustus 2022, harga minyak goreng curah turun 0,6% ke angka Rp14.300 per kilogram, lalu bawang merah turun 7,06% ke Rp48.700 per kilogram, dan gula pasir turun 0,69% ke harga Rp14.400. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies, Pima Yudistira, inflasi utamanya disumbang dari kenaikan harga bahan makanan. Faktor naiknya harga minyak dunia, serta perang Rusia-Ukraine, juga sangat berdampak pada kenaikan harga barang. Jadi inflasi yang perlu dicermati adalah inflasi yang bersumber dari bahan makanan. Bahan makanan ini anomali, karena pas kelebaran inflasinya terus mengalami kenaikan. Inflasi diperkirakan masih akan tinggi sampai akhir tahun 2022. Paling penting sekarang ini adalah mencari alternatif dulu, karena inflasinya berasal dari kospus atau dari sisi biaya produksi, harus cari alternatif. Bahan baku yang bisa diganti, yang sebelumnya impor bisa diganti ke dalam negeri, itu harus dilakukan segera. Kemudian juga dari sisi moneter, bisa menaikkan tingkat suku bunga. 50 basis point, untuk meredam stabilitas dari nilai tukar rupiah, agar tidak menciptakan imported inflation. Trend inflasi lagi naik nih. Ya walaupun fundamental ekonomi kita dinilai baik, tapi jangan terlena. Soalnya kondisi ekonomi global lagi gak menentu nih. Ketua DPR Amerika Serikat akan mengunjungi beberapa negara di Asia. Namun rencana lawatannya ke Taiwan mengundang kontroversi. Kenapa ya? Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat, mulai memimpin delegasi kongres untuk mampir ke kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan dimulai pada 31 Juli 2022 kemarin. Menurut keterangannya, kunjungan delegasi kongres ini dilakukan untuk membuktikan komitmen Amerika Serikat terhadap negara-negara sekutu di kawasan itu. Beberapa negara yang akan dikunjungi adalah Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Namun bukan hanya negara-negara itu saja yang akan dikunjungi. Kabarnya Pelosi juga akan mampir ke Indonesia dalam tour Asia ini. 1 Agustus 2022 kemarin, Pelosi sampai di Singapura dalam lawatan pertamanya untuk membahas isu keamanan kemitraan ekonomi hingga pemerintahan demokratis di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kunjungan kerjanya, ketua DPRAS itu sempat enggak menyebut Taiwan sebagai negara yang akan didatangi. Namun akhirnya dipastikan bahwa dirinya akan turut berkunjung ke Taiwan dalam tour Asia-nya. Mengutip dari CNN, kabar ini disampaikan oleh salah satu pejabat senior Taiwan dan Amerika Serikat. Bila terlaksana, kunjungan ke Taiwan ini akan membuat Pelosi jadi pejabat Amerika Serikat pertama yang mampir ke Taiwan sejak Newt Gingrich pada tahun 1997. Namun pihak China mewanti-wanti rencana ini. Mendekati kunjungan kerja Pelosi, China justru mengadakan latihan militer pada 30 Juli 2022 di laut yang berjarak 340 km dekat Taiwan. China juga menyebut akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang pro terhadap kemerdekaan Taiwan. Bahkan Presiden China Xi Jinping sempat mengancam Biden agar Amerika Serikat tidak macam-macam lewat kunjungan kerja Pelosi ke Taiwan. Udah deh, gak usah macam-macam. Mau Amerika atau China, awas ya kalau perang lagi. ASEAN PARA GAMES 2022 resmi dimulai 30 Juli kemarin. Bagaimana kiprah para atlet Indonesia di ajang olahraga Divabel yang digelar di Solo ini? Senin 1 Agustus 2022, Indonesia menambah 5 medali emas dari cabur para angkat besi putri. Emas di Sumbang 3 lifter, Eneng Paridah, Ninengah Widiasi, dan Rani Pujia Stuti. Dari cabur para panahan, 3 pemanah Indonesia lolos ke final nomor recurve open. 3 pemanah itu adalah Kolidin, Setiawan, dan Mahda Aulia. Pada babak final nomor recurve open yang digelar Rabu 3 Agustus 2022, Mahda akan bermain pada nomor individu recurve women open. Ia bakal melawan Patarapon Patawayo dari Thailand. Sedangkan pada individu recurve men open, Setiawan akan bermain melawan Hanro Chai Natsiri dari Thailand. Selanjutnya, pada final recurve open mixed team, Mahda bersama dengan Kolidin akan maju mewakili Indonesia. Selain itu, Setiawan dan Kolidin akan maju di babak ganda putra. Sementara timnas para tenis meja Indonesia sukses menambah 1 medali emas setelah di kelas TT8 Putra mengandaskan Vietnam. Ada juga Aris Vibawa yang menyabet emas di cabur para renang di nomor 100 meter gaya dada SB7. Emas juga didapat dari cabur para atletik. Putri Aulia meraih medali emas di nomor lari 100 meter kategori T13 Putri. Hingga 1 Agustus 2022 kemarin, Indonesia masih bertengger di pucuk kelas men sementara dengan raihan 15 emas, 10 perak, dan 9 perunggu. Wah, semangat terus atlet ASEAN para games Indonesia. Semoga tahun ini bisa juara umum ya. Nah, itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nachwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.